ya materi kita itu kan mata pelajaran ya mata pelajaran kita itu hari ini adalah informatika ya informatika itu kan sebenarnya luas ya cakupannya itu cuman yang jadi sedikit mendasar untuk informatika kita itu kan di TSM ya disini nanti akan saya share terkait dengan apa namanya terkait dengan capaian ya capaian pembelajaran yang harus kita dapatkan gitu capaiannya itu apa aja saya akan coba share screen ke kalian semua terkait dengan capaian pembelajaran di informatika Hai mana ini capaian pembelajaran nah ini tak potensi penyelenggara ini TPSM belum ini hai hai oh Oke share screen saya sudah terlihat Sudah Pak Terlihat tidak tulisannya Atau kurang saya zoom ini Segini cukup ya Kurang Pak Nah udah Pak Cukup segitu Cukup ya Jadi ini adalah capaian pembelajaran dari mata pelajaran informatika yang akan kalian dapatkan selama kelas 1 ini Nah disini kan ada mungkin pembukaannya dulu Jadi informatika merupakan sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita Baik natural maupun artificial Yang secara khusus tidak hanya berkaitan dengan studi pengembangan dan implementasi dari sistem komputer Serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan Jadi Jadi dengan belajar informatika ini kalian itu harus bisa menciptakan Merancang dan mengembangkan produk dan mengembangkan produk berupa artifat komputasional dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, alogaritma program ataupun aplikasi Sebenarnya ini tuntutannya terlalu besar ya Sebenarnya tuntutannya terlalu besar kalau kamu harus sampai Bisa memecahkan atau mempelajari alogaritma program dan aplikasi tertentu Tapi tidak ada masalah untuk mempelajari ini Karena apa? Karena di TBSM sendiri Ini TSM semua kan? Iya pak Di TSM sendiri itu memang semua sekarang sudah komputerisasi Ya siap Kan kita belajar tentang PGMFI Ini gak apa-apa saya langsung masuk materi ya sambil sedikit pembahasan aja ya Iya gak apa-apa Gak apa-apa Ada yang tahu gak PGMFI itu apa sih? Gak tahu pak PGMFI Ini kan saya kan di sepeda motor itu kan suka ada tulisannya seperti ini nih Mana ya Nah ini mungkin simbolnya Ini akan saya share kepada kalian semua screennya Seperti apa sih tulisannya Tapi saya rasa kalian semua sudah tahu ya ini tulisan apa Nah ini dia Sudah terlihat tulisannya atau belum? Ah PGM Belum pak belum Sekarang sudah terlihat? Belum? Belum pak Belum pak belum Belum pak belum muncul gambarnya Oke sip Saya tungguin Sudah atau belum? Belum masih? Sudah pak Sudah pak Sudah pak Sudah pak Sudah pak Sudah 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 tulisan mungkin simbol ini kalian sudah gak asing lagi ya Kalau kalian pengguna sepeda motor Honda ya Sini FI Terus ada tulisannya PGMFI Ada yang tahu gak sih PGMFI itu apa sih? Gak tahu pak Ah FI nya adalah singkatan dari full injection Lalu PGM nya apa sih? Ada yang tahu gak? Tidak tahu pak Tidak tahu pak Apa? Ada yang tahu? Tidak pak Ah PGM itu singkatan dari program Ya Artinya Semua sudah terintegrasi dengan yang namanya Program Komputerisasi Jadi Makanya disini Di pembelajaran ini Saya akan share lagi Ini saya sudah cukup ya Berarti PGMFI kamu sudah tahu ya Apa itu PGMFI ya? Singkatannya ya Clear ya? Jelas gak? Iya pak jelas pak Ini saya close sharingnya Terus saya balikan lagi ke Buku yang tadi Atau capaian pembelajaran tadi Supaya Lebih jelas Nah sekarang sudah terlihat Sudah ya? Sudah pak Sudah pak Sudah pak Kan disini tadi kan dikatakan dalam Ya disini peserta didik Ya peserta didik dapat menciptakan Rancang mengembangkan produk Berupa Artifek kompetisional Dalam bentuk perangkat keras Perangkat lunak Aplikasi Ya Algoritma program atau aplikasi Jadi Kenapa kalian harus mempelajari Informatika sekarang gitu kan? Kaitannya apa sih dengan TSM gitu kan? Kaitannya adalah sekarang Sudah masuk ke program full injeksi Tujuannya untuk apa? Kalian mengetahui bahwa Sekarang itu sudah semua terkomputerisasi Ya setelah kamu mempelajari ini Kamu tidak akan aneh lagi nantinya Ketika kalian melakukan Misalnya menggunakan komputer Misalnya menggunakan Apa ya Yang terkait dengan gadget-gadget saat ini Gitu kan ya Mungkin perkembangan informatika itu Sangat cepat sekali Atau sangat gesit sekali Gitu kan ya Kalau saya bilang kenapa? Karena Tiap detik Itu perkembangan informatika itu Terus berubah gitu Terus berkembang Yang tadinya Konvensional Itu menjadi elektrik Yang tadinya sudah mungkin Menggunakan Apa? Pin gitu kan ya Tadinya menggunakan pin Sudah masuk ke sidik jari Terus dari sidik jari Naik lagi tingkatannya Gitu kan Pakai muka Atau pakai wajah Untuk face-nya gitu kan Untuk membuka kunci Itu Itu perkembangan informatika Semua Diprogram Ya Diprogram Dengan memecahkan alogaritma Makanya disini kan ada tulisannya Perangkat lunak Alogaritma Program Ataupun aplikasi Nah Tujuannya kalian adalah Mempelajari itu Mempelajari Yang sudah diciptakan Biar apa? Biar kamu tidak aneh Gitu Oh kok bisa ya ini seperti itu ya? Kok bisa ini seperti itu? Gitu kan Nah dengan kalian mengetahui ini Oh ini tuh dasarnya seperti apa? Terus Prosesnya seperti apa? Tapi kalian disini Tidak diciptakan untuk Menghasilkan itu Gitu Tidak diciptakan untuk menghasilkan itu Tapi kalian diciptakan kan Sebagai seorang mekanik Yang nantinya mempelajari itu Paham? Jelas ya? Jelas Jelas ya? Oke Nah kita lanjut lagi disini Atau satu sistem berupa kombinasi Perangkat keras dan lunak Dengan menggunakan teknologi Dan perkakas tools Yang sesuai Informatika mencangkup Prinsip keilmuan perangkat keras Data informasi Dan sistem komputerisasi Yang mendasari Proses pengembangan tersebut Dengan kata lain Informatika mencakup Sains Rekayasa Dan teknologi Nih Ya Jadi informatika itu Mencakup sain Jadi di sain itu Ada juga informatikanya Teknologinya itu ada Rekayasa juga ada Teknologinya Atau informatikanya Dan bahkan di teknologinya sendiri Itu ada informatikanya Jadi informatika itu sangat berkembang Luas sekali Gitu Tadi kan saya sudah katakan Tiap detik pun Itu selalu berkembang Inovasi informatika itu selalu berkembang Gitu Ya Kalau kalian mungkin di TKJ Ini akan sangat menarik sekali Untuk dibahas lebih Dalam lagi Tapi kamu hanya di TSM Jadi mungkin hanya kelas 1 aja Sebatas Kamu Bisa menggunakan itu Dan bisa mengaplikasikan itu aja Gitu Tidak untuk Kamu bisa menciptakan Ya syukur-syukur disini Salah satu dari kalian Ada yang Mempelajari Apa namanya Mempelajari komputer lebih dalam lagi Gitu Karena komputer itu Bukan hanya perangkat keras Perangkat lunak pun ada disana Gitu kan Perangkat lunak itu seperti software ya Ada yang tahu software itu apa? Contohnya Ada yang tahu software itu Kayak update-an MIUI Apa? Ada yang tahu? Pembaruan Pembaruan software Pembaruan software Contohnya apa itu Software apa itu? Kayak di MIUI Tiapak Oh Itu update-an ini ya Update-an OS HP Yang di HP gitu ya MIUI itu kan OS ya OS yang ada pada Xiaomi ya Walaupun ini Android Tapi dia Menggunakan MIUI seperti itu ya Update-an software ya Iya Itu salah satunya Itu kan Perkembangannya dia terus ya Update itu kan terus Terus secara Continue Jadi setiap ada perkembangan Dia akan update Nah itu adalah contoh Misalnya kamu menggunakan Android Kalau kamu menggunakan Computer itu mungkin Kamu pernah mengenal Microsoft Word Microsoft Excel Ya dan lain sebagainya Nah itu adalah salah satu Software Ataupun kamu ada yang Mengenal lebih dalam lagi Misalnya Kamu mengenal Bahasa program Gitu kan ya Misalnya Java HTML Dolphin PHP Ya dan lain sebagainya Itu banyak bahasa program Yang memang dibuat Untuk menghasilkan Sebuah Aplikasi Ya Microsoft Office Atau Office itu banyak ya Yang tadi saya jelaskan Ada Word Ada Excel Ada PowerPoint Itu semua dibuat Berdasarkan Bahasa program Gitu Jadi bahasa program itu Itu adalah dasar Kamu Menciptakan Sebuah Software Atau aplikasi Kalau kamu Mempelajari lebih dalam Termasuk Android Android juga kan ada Aplikasi-aplikasinya Misalnya kamu menggunakan Game Mobile Legends Contohnya Ataupun Free Fire Ataupun PUBG Dan lain sebagainya Itu juga software Disebutnya Gitu Kenapa? Karena dia dibuat Gitu Dibuat Dan Software itu Tidak bisa kita sentuh Dasarnya itu Tidak bisa kita sentuh Software itu Gitu kan Kalau perangkat keras Atau hardware Itu bisa kita pegang Contohnya seperti MOS Ya MOS Terus keyboard Itu printer Monitor CPU Itu semua hardware Ya Adalah perangkat keras Yang mana kamu bisa sentuh Tapi kalau untuk software Kamu gak bisa sentuh itu Itu garis besarnya Seperti itu Jelas ya Nah itu gambaran sedikit Kenapa Kita harus bisa membedakan Antara software Dan juga hardware Jelas ya Ada yang Ada yang Ada yang seneng main komputer nih Di rumah Atau kamu suka Di warnet Suka pak Warnetnya bangkrut pak Warnetnya bangkrut Kalau di warnet Kamu mempelajari apa Biasanya Main PB pak Main PB PB publik PB publik Oh point blank ya Point blank Terus tadi Ada yang lain Siapa ini Yang Tadi suara cewek ada juga Katanya main di warnet Main apa dia Main hago pak Main hago Wah hago Main camping Youtubean Oh youtube Main pau pak Pau Main lube Youtube Sekarang itu Sudah banyak dikemas Menjadi android ya Dan sekarang itu Sudah ada sistem operasi Chromebook namanya OS nya itu Ya Jadi Google Chrome Jadi Google Chrome ini Dia itu sudah masuk Sekarang ke sistem operasi Gitu ya Itu sudah masuk Inovasi sekarang Cuman disitu Kamu tidak seperti Menggunakan Windows Pada umumnya Atau Microsoft ya Windows lah Khususnya Microsoft Itu nama perusahaan gitu Microsoft itu Menciptakan Windows Dan menciptakan Office Nah kurang lebih Gambarannya seperti itulah Ya Ini sangat menarik sekali sih Sebenarnya kalau kita Berbicara ini Dan saya yakin Di antara kalian semua Gitu ya Pasti ada yang Seneng gitu Di dunia Ya apa Di dunia informatika ini Gitu ya Kalau kamu suka dengan dunia informatika ini Kamu pelajari Lebih lagi gitu Karena apa Karena tadi Inovasi informatika itu Gak bisa kamu pelajari Hanya sampai situ saja Atau kamu ngerasa puas Saya Puas sampai disini Gitu kan ya Udah saya berhenti Tidak akan melanjutkan lagi Pembelajaran informatika Nah ini salah Kenapa Karena perkembangan informatika itu Bukan hanya sampai saat itu saja Bahkan tiap detik kamu Melangkah pun Dia sudah mulai ada inovasi Atau perkembangan Nah disitulah kamu harus Mulai mengikuti Gitu Dan Yang tadinya Terbiasa di warnet Ajan dulu pak Ya Ajan Ajan dulu pak Oh sudah ajan ya Pembelajaran kita sampai jam Pak 15 40 ya Iya pak Ajan dulu pak 17 menit lagi berarti ya Dengerin ajan dulu Kakak sholat Mangga Mangga Sholat lah Matiin dulu hpnya Matiin dulu hpnya Men FF Nya sholat Orang islam Nah Didinya Naon Kristal Sholat Ajan Ajan Silahkan Saya tungguin dulu ya Pak Udah hanya Kapan Pak Nanti hostnya Akan ngasih tau ya Kita tunggu hostnya Dulu aja Hostnya di kelas ini Siapa Ini tiga kelasnya pak Siapa hostnya Yang buat ruangan ini Siapa Bu Isti Bu Isti Bu Isti Bu Isti Nanti Bu Isti Akan menyampaikan Ke kalian semua Saya juga Menyiapkan Untuk formulir saya Absensi saya ya Nanti kamu bisa kan Mengisi ya Bisa pak Nanti saya akan siapkan Nanti akan saya kirimkan Linknya ke kalian semua Di grup apa di komentar pak Nanti saya di komentar Saya akan kirimkan linknya Terus nanti saya juga Akan screenshot juga Untuk hari ini Pertemuan hari ini Kata kuncinya adalah Pertemuan satu ya Mangga Kalian bisa langsung Nanti mengisi Ada yang ingin didiskusikan Sambil kita nunggu aja Mangga silahkan Sambil kita nunggu aja Sambil kita nunggu aja Sambil kita nunggu aja Itu link apa pak Nah itu link untuk absen ya Nanti kamu tinggal klik aja Terus scroll ke bawah Nanti akan ada Google formulir Nanti saya akan share screen Disini caranya ya Seperti ini Ya ya pak Caranya Caranya nanti akan seperti ini ya Ketika kamu klik Langsung klik sekarang pak Sambil nunggu aja Nanti akan saya zoom Nanti akan saya zoom ya Sebentar Ini juga belum keluar Nih Bentar formulirnya Belum keluar juga Saya nih Oh bukan yang itu Berarti ya Nah ini ya Linknya yang ini Itu saya hapus Bener gak sih yang itu Nah yang ini nih Berarti yang atasnya salah Nah itu tinggal kamu Klik aja Nanti akan muncul Seperti ini ya Ini saya zoom dulu Nah nanti akan muncul Seperti ini Turunin aja ke bawah Ya Turunin sampai nanti Kamu menemukan ini Formulir seperti ini Silahkan tulis Dengan menggunakan Huruf kapital Bukan huruf besar kecil ya Atau huruf kecil aja Kenapa Karena ketika kamu menulis Huruf kecil Nantinya misalnya Salah satunya huruf kecil Dia tidak akan bisa Tapi kalau kamu menuliskan Dengan huruf besar Semua Bisa Ya atau kecil semua Gak bisa Harus huruf besar semua Lalu kelasnya Silahkan dipilih Dan nanti masukkan Kata kuncinya Pertemuan Nah ini gak boleh Kayak gitu ya Harus Nah sesuai Seperti ini Ya Pertemuan satu Kalau misalnya ada Yang merah seperti ini Berarti ini masih ada yang salah Ya Nah ini akan saya cek dulu Nah ya Kalau gak bisa seperti ini Kita refresh lagi Kita tungguin lagi Masukkan nama lengkap kalian Ya Terus kelasnya Lalu Masukkan polanya Atau kata kuncinya Pertemuan Satu Sampai tidak ada tanda merah Setelah tidak ada tanda merah Baru kalian kirim Nanti akan muncul Di saya absennya Gitu Jelas ya Sekarang Pak Sekarang Nanti setelah pembelajaran aja Soalnya ini kan bentar lagi nih Sampai 15.40 ya Artinya tinggal 14 menit lagi Ya Oke siapa Kita lanjut lagi ya Ini saya akan close dulu Sharingnya Kita masuk lagi ke materi yang tadi Ini yang lainnya kemana ini Ini pada gak ada Getau Pak Sholat Getau Pak Getau Pak Getau Sudah terlihat Share screennya Saya Sudah ya Belum Sudah Sudah Nah Seperti itu Terus Mata pelajaran informatika Juga memberikan Fondasi berpikir Komputasional Yang merupakan Kemampuan problem solving Ada yang tahu gak Problem solving itu apa Getau Pak Problem solving itu adalah Menyelesaikan masalah gitu Ya Penyelesaian masalah Yaitu keterampilan generik Yang penting Seiring dengan Perkembangan teknologi digital Yang pesat Peserta didik Atau kalian Ditantang untuk dapat Menyelesaikan persoalan Komputasi Komputasi ya Atau komputerisasi Bahasa Kitanya lebih mudah Yang berkembang Mulai dari kelas 1 Sampai dengan kelas 3 Ya Dari data sedikit Sampai dengan Data banyak Mulai dari persoalan kecil Dan sederhana Sampai dengan persoalan besar Kompleks dan rumit Serta Mulai dari Hal yang konkret Sampai dengan Abstrak Dan samar Atau ambigu Ya Pada intinya Kalian Dengan mempelajari informatika Sekarang Sepeda motor Sudah menggunakan Injeksi Disitu Kamu sudah Paham Nanti ketika Simbol Atau gambar Gambar yang Biasa suka muncul Pada sepeda motor Saat ini Ya Apa yang harus dilakukan Sensornya bagian Mana Sebelah mana Terus Di risetnya Seperti apa Dan lain sebagainya Nah itu Kamu sudah bisa Mempelajari itu Terus kita turun lagi Ke bawah ya Kita turun lagi Sampai dengan Dimana Capaian Nah Kita itu Bukan di fase A ya Nah Ini kan ada Capaian pembelajaran ya Kita bukan di fase A Karena fase A ini Itu khusus Untuk Mungkin bukan Untuk SMK ya Kalau kita Masuknya di Fase E D Terus Nah ini E Di fase E ini Kalian harus bisa Mendeskripsikan Fungsi dan cara kerja Sistem komputer Bagaimana Komponen-komponen Sistem bekerja Dan saling berinteraksi Memahami internet Dan jaringan lokal Serta Mengkoneksikan perangkat Ke jaringan lokal Dan internet Nah Disini ini Artinya lumayan Kalau saya bilang Suara saya jelas Terdengar Atau tidak Ini Terdengar Sebentar ya Ini ya Kayaknya ada Problem Di saya Ini Kenapa ya Ini gak bisa Diklik Nah Kalau jelas terdengar Berarti nanti Cuman saya gak bisa Lihat sharing Screen ya Karena ada Problem Sebentar Nanti saya akan Gabung lagi ya Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Tunggu 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 Itu Sat fonction Tunggu 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 Terima kasih. Oke, mohon maaf ya. Tadi kayaknya ada kesalahan sedikit. Terus saya kembalikan lagi. Iya, Pak. Jelas ya suaranya ya? Jelas, Pak. Jelas. Kita balik lagi tadi ke fase E ya. Di fase E ini kan kalian sudah harus bisa gitu kan. Bagaimana cara kerja komputer itu, itu kalian sudah harus bisa. Terus di sini bagaimana komponen-komponen itu saling berinteraksi. Serta kamu harus bisa memahami internet. Nah, sekarang saya nanya ke kalian semua. Ya, di handphone kalian atau kalian pegang handphone saat ini. Ya, kalian sudah paham belum bagaimana cara menggunakan handphone itu? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, apa yang belum kamu bisa dari handphone itu? Apa yang belum kamu bisa dari penggunaan handphone yang kamu miliki? Nge-hack, Pak. Hah? Nge-hack? Nge-hack apa ini? Mibam? Mibam Nugraha orang mana, Mibam? Rawamerta, Pak. Rawamerta? Rawamerta itu daerah Wadas berarti ya? Bukan? Iya. Bukan, bukan. Bukan? Beda lagi berarti? Beda. Ranggon lurus, Pak. Oh, Ranggon. Iya. Iya lurusnya, Pak. Lurus terus pas perempatan. Mibam tahu dari mana itu hack tuh? Siapa nama aslimu? Mibab? Atau namanya emang Mibab? Mohd Mibam Nugraha, Pak. Nugraha saya panggilnya ya. Iya, Pak. Kamu tahu itu dari mana? Hah? Halo, Nugraha mana Nugraha tadi? Iya, Pak. Iya, haa. Jawab. Kamu tahu dari mana itu? Apa, Pak. Iya tadi pertanyaan saya. Disini ada yang pernah belajar sampai ke dunia dragnet? Gak apa-apa, jawab aja. Luka, belum. Kalau ada yang pernah sampai dunia dragnet? Gak ngerti yang kayak gitulam, Pak. Gak ngerti, Pak. Dragnet apa, Pak? Saya justru pengen tahu. Pengen tahu. Di sini, di Kerawang ini sebenarnya saya juga tahu daerah-daerah yang mana mungkin, ya. Mungkin ya. Mungkin bermain di dunia-dunia seperti itu, gitu. Makanya tadi saya tanya dulu, Nugraha itu daerah mana? Dan di situ memang ada, ada, gitu kan. Orang juga yang bermain di tempat itu, gitu. Ya, jadi kalau kita bicara dunia dragnet, nih ya. Dunia dragnet itu kan dunia gelap, ya. Sebenarnya kalau kita bicara dunia internet, dunia internet itu kan ada tiga bagian. Ada yang pertama itu surface-nya, bagian atas. Jadi kita hanya mengenal dunia googling, dunia Facebook, dunia Twitter, sosial media. Itu yang disebut dengan surface-nya. Dan pising, Pak. Iya. Pising. Muhammad Latif. Halo, Latif. Iya, Pak. Kamu kenal pising, Latif? Kenal, Pak. Waduh. Kamu jangan-jangan bermain juga dengan dunia pising, Pak. Iya, Pak. Buat nipu, Pak. Buat nipu. Iya, dunia pising. Latif main juga, Latif. Itu foto-nya dari Facebook. Main, Pak. Eh, udah-udah. Udah pengen sisi. Hah? Benar? Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Kita sharing aja di sini. Kita sharing aja, ya. Karena saya pribadi juga kenal dunia seperti itu. Kenal, gitu ya. Paham juga. Tapi ya tahu juga, gitu. Resiko dan lain sebagainya. Karena... Waduh, Bapak jangan-jangan hacker, nih. Saya bukan hacker. Saya hanya mempelajari itu. Dan mengenal itu. Gitu ya. Kalau saya mempelajari, mungkin... Kalau saya bermain di dunia itu, mungkin sekarang saya udah gak mau kerja kali, ya. Kalau kena-kena kayak gitu, gimana cara ininya, ya. Gimana? Gimana, Reino? Ya, maksudnya mempelajari kayak gitu buat mengantisipasi kalau Bapak kena kayak phishing, hack, hack, kayak gitu kali ya, Pak. Bapak sama gitu. Iya. Iya, betul. Makanya itu alasannya ada yang namanya SSL. Ya. Security. Apaan, SSL, Pak? Iya. Gimana, Reino? SSL apaan, Pak? Nah, ini lagi dah panjang ceritanya, ya. Itu nanti masuknya udah beda lagi materinya, ya. Cuman di sini, ya pokoknya, kalau kamu udah main di dunia itu, sebenarnya sudah gak perlu kerja sih, menurut saya, ya. Cuman kamu harus berhati-hati gitu aja, ya. Harus berhati-hati aja, intinya itu. Tapi kalau kayak gitu, duitnya haram apa halal, Pak? Hah? Tidak haram. Menurutnya punya duit. Bagaimana? Menurut kalian, haram atau halal? Ya, kalau dipakai ini itu, ya haram, Pak. Jendulnya aja udah dunia gelap, Pak. Pasti duitnya juga gelap, Pak. Haram, haram. Haram, ya? Haram, ya? Setuju, haram? Haram, haram, Pak. Haram, jendulnya. Setuju, ya? Setuju, ya? Kalau bermain... Tidak punya duit, Pak. Iya, ada yang sebagian mungkin bilang yang penting punya duit. Oke, gak jadi masalah. Itu kan hak pribadi masing-masing, ya? Saya juga gak bisa bicara bahwa itu gak boleh, gitu. Itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing, gitu. Gak ada salahnya kamu mempelajari semua, ya? Karena tadi informatika itu berkembang tiap detik, gitu. Ya? Contohnya, seperti tadi teman kamu bermain pising. Itu mungkin satu hari bisa saja sudah tidak bisa dipakai lagi, gitu. Nah, hasilin, Pak. Iya, bisa saja sudah tidak bermain lagi, gitu kan. Atau sudah harus ganti lagi skenario-nya. Atau ganti lagi skripnya. Atau ganti lagi apa dan lain sebagainya, gitu ya? Ya, pokoknya, mah, kamu kalau sudah masuk ke dunia itu, kalau mau mempelajari benar-benar, dipelajari dan berhati-hati aja di sana. Jangan sampai seperti yang kasus kemarin tiket.com, terus kasusnya si Sultan Haikal, kasusnya si A, si B, si C, itu ya? Kalau kamu tahu sendiri, gitu ya, ceritanya. Itu harus berhati-hati. Ya, panutan bisa. Karena lulusan SD, ya? Dia lulusan SD saja bisa sampai 3,5 miliar, ya? Oke, kita lupakan lagi. Nah, di sini memahami internet ini harus hati-hati, ya? Kamu memahami internet itu harus hati-hati. Karena internet tadi ada surface-nya, ada drug-nya, dan bahkan ada dip-nya. Yang lebih dalamnya lagi adalah dip-nya. Dip-nya ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena di dalam dip-nya ini kita bisa menguak banyak informasi. Bahkan sampai data pribadi itu ada di dalam dip-nya, gitu. Kalau di dunia drug, mungkin kamu hanya masih, apa ya, mungkin sekedar apa, mengetahuinya itu tidak sedalam di dunia dip, lah. Seperti itu, ya? Tapi kalau sudah bisa tembus sampai drug, harusnya kamu bisa tembus lagi lebih dalam lagi, gitu. Jadi, kamu tahu internet sebenarnya itu seperti apa, gitu. Terus, di sini ada jaringan lokal. Jadi, jaringan lokal ini yang biasa mengkoneksikan, seperti di warnet, ya, mungkin, ya? Antara komputer 1, komputer 2, dikonekkan dengan komputer ketiga, komputer keempat, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan jaringan lokal, atau LAN, ya? Local Area Network. Terus, enkripsi data. Nah, ini mungkin kalau yang tadi main di dunia-dunia seperti itu, dia paham enkripsi itu apa, gitu kan. Terus, di sini mengumpulkan dan mengintegrasi data dari berbagai sumber, baik secara manual dan otomatis, menggunakan perkakas yang sesuai, mengintegrasi potongan objek dan objek dalam berbagai format, dari berbagai aplikasi untuk sesajikan dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis, seperti itu. Nah, di sini, ya, ini adalah capaian yang harus kita bisa, ya. Di sini ada capaiannya, ada BK, ada TIK, ada SK, ada JKI, seperti itu. Bu Isti, ini sudah lewat atau kita masih bisa lanjut? Ya, Pak. Mau dilanjut, silakan, Pak. Tapi nanti di-closing sama Bapak saja, ya. Oh, gitu. Atau mau disudahi saja? Soalnya takutnya nanti kan ini ada jadwal lagi nggak sih? Sudah, bispain ini terakhir. Oh, sudah selesai, ya. Barangkali mau dilanjut, silakan. Ya, sudah. Kita lanjut atau kita close, ya? Gimana ini? Karena nanti besok kita ketemu lagi di jam 1. Boleh close dulu, Pak. Besok aja lanjutnya. Pak, besok aja lah, besok. Mau mandi, mau mandi. Siap. Oke. Nggak ada kuota. Jadi, siapkan aja besok ya materi atau pertanyaan-pertanyaan kalian, ya. Siapkan aja, karena besok kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Terkait dengan yang ada di sini, elemennya. Ya, silakan di-screenshot saja oleh kalian. Nanti kita akan bahas di daerah ini aja. BK, TKI, TIK, SK, dan TKI. Jangan lupa absennya juga itu di-klik, ya. Lalu masukkan. Karena nanti akan saya... Saya gabungkan antara absen yang diberikan Bu Isti dan juga absen yang saya punya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabiltafukhalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditinggalkan saja lift kalau mau di lift, ya. Bisa screenshot maka. Sebelum, Pak. Woi. Ya, screenshot, Bangga, di-screenshot. Karena nanti kita akan mempelajari ini, ya. Yang ada di sini. Belum, Pak. Belum, siap-siap. Bangga, silakan. Bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Gak bisa, eh. Gak bisa. Kata kuncinya gak bisa, Pak. Wah, tadi bisa di saya. Kamu jangan salah masuk link, ya. Nih, link-nya, nih. Mana link-nya, Pak? Aduh, gak bisa, eh. Sebentar. Tarik kecil, ya. Ya, yang mau lip, silakan. Itu link-nya. Sudah di------ Pak, Pak. Makasih. Sudah screenshot? Kenapa? Oke, saya close. Ya. Saya. Ya, link-nya. Apa? Kenapa, Ki? Dam, di screenshot. Wah, tuh. Sebentar, ya. Saya buka lagi, nih. Nah, itu, Mangga. Link-nya gak bisa di... Itu, Pak. Link-nya, Pak. Elor. Masa, Elor. Masa, Elor. Elor. Enggak cocok, katanya, Pak. Enggak cocok, susah. Ah, gini deh. Kalau misalnya gak itu, gak masuk. Sini saya share screen aja, ya. Caranya, ya. Biar mudah, deh. Kalau misalnya... Iya, Pak, iya. Kata kuncinya. Jadi, nanti pertama, kamu ketikin aja di atas atau di browser kamu. Kelas hero. Seperti itu. Lalu, kamu enter. Ya. Nanti akan muncul di sini. Sudah terlihat ya gambarnya, ya. Nah, ini yang pertama. Siapa ini, Pak? Kamu klik aja yang pertama. Kalau udah gimana, Pak? Kalau udah absen, Mangga bisa live. Silahkan. Nah, setelah itu, nanti turun ke bawah. Atau kamu pilih yang ada di sini. Iya, nanti, Pak. Ada kuncinan, Pak. Pertemuan 1, tulisannya, nih, ya. Kurup, besar-besarnya jangan sampai salah, ya. Pertemuan 1, tuh. Ya, kapitas boleh, Pak. Gimana? Iya, Blok. Kapital semua, harus. Yang depannya aja. Oke. Cuma dibejaan, Pak. Kalau nama? Nama, kapital semua. Oh, kapita. Bagus, loh. Setelah itu, nanti kan di sini ada penjelasan, pemeriksaan, perawatan, dan service sistem. Tinggi nggak bisa, Pak. Kamu. Oh, udah. Pas dulu. Ya. Oh, tingginya nggak bisa. Nah, ini, makanya dikasih pakai kelas hero dari awalnya. Nah, udah, Pak. Oh, udah, Pak. Terus, dikirimkan. Ya, terus nanti scroll ke bawah, atau turunin aja, nanti di sini akan muncul absen. Ya, di sininya di nama lengkap, itu wajib menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua. Lalu, pilih kelas, di kata kuncinya tuliskan pertemuan 1. Nah, huruf besar aja di sini depannya. Sisanya huruf kecil. Seperti itu. Udah, Pak. Udah. Nah, kalau udah, mangga. Silahkan. Ada lagi yang kesulitan mungkin. Oh, Pak. Bisa, Pak. Udah, Pak. Udah. Bisa kemananya, Rano. Oh, gimana, Pak? Balikan lagi, Pak. Balik lagi, Pak. Perhatikan, ya. Baik, ke-youtubean, Pak. Ke-youtubean. Nuh, kamu, Pak. Ya. Kamu ketika aja di Google. Ya, kelas hero. Iya, Pak. Bisa aja kelas hero. Iya, Pak. Udah. Nah, seperti ini nanti tuliskan. Udah, udah, Pak. Udah. Nah, lalu kamu klik. Ya, pokoknya kalau udah, ini buat yang belum aja. Setelah kamu klik, nanti kamu turunin aja ke bawah, atau di sini ada pilihan nomor dua, nih. Penjelasan, pemeriksaan, itu kamu klik aja. Setelah diklik, nanti akan pindahkan ke sini. Turunin aja. Oh. Di paling bawah. Ya, di paling bawah nanti akan ada formulir seperti ini. Nah, ini tuliskan namanya huruf kapital, kelasnya, terus kata kuncinya. Maaf, Pak. Kalau udah, boleh keluar, Pak. Enggak. Silahkan. Silahkan bisa. Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, Pak. Sama-sama. Oke, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, ya. Iya, sami-sami. Emang gak? Ayo. Atur thank you, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Seseorang. Assalamualaikum. 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 Pak, Pak ini gimana Pak? Ke Google kah Pak? Ke Google ini kelas hero Iya ketikin aja Ini belum Terus yang ini yang paling atas Iya Kelashiro.com Iya Pak, iya ya Terus yang mana lagi Pak? Nanti kamu akan Kamu bisa share screen nggak Anto? Apa Pak Share screen bisa? Nggak bisa? Nggak bisa Pak Nanti cari aja yang tulisannya Penjelasan pemeriksaan perawatan Penjelasan Pemeriksaan perawatan Cari tulisannya itu Ada nggak? Belum aja Belum aja Di Lattest post Di Lattest post Itu di bawah Kan ada e-book SMKPK Ada nggak? Di Lattest post Ketemu Atau tidak? Tidak ada Pak Nih Tulisannya kayak gini nih ya Nanti ketika kamu lihat Nah cari yang gambarnya Begini nih Nemu nggak kamu gambar Kayak gini Dua gambar Yang gimana? Ini nih Oh kayak gitu Disitu kan ada tulisannya Penjelasan pemeriksaan tuh Ya Nah ini yang kamu klik Yang penjelasan pemeriksaan itu Yang ini yang kamu klik ya Ya Pak ya Dok silahkan di klik dulu